Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya alemotor dan kali ini saya akan eksperimen lagi ini berhubung eh sudah mulai musim hujan ya biasanya di tempat saya ya biasanya kalau musim-musim hujan sering terjadi mati listrik dan oleh karena itu disini ini saya udah ada beberapa buah lampu lampu LED ya yang saya akan modifikasi dan mungkin teman-teman pengen tahu ini sebenarnya saya sudah ada yang jadi nih nih saya udah kasih eh tulisannya 12poh berarti ini udah 12poh jadi untuk sekarang ini saya mau memperlihatkan kepada teman-teman cara merubah eh buah lampu LED yang 220 volt dirubah menjadi 12 volt kita akan menggunakan baterai ya baterai atau aki-aki motor atau mobil 12poh ini saya membuat lima biji ya dan mungkin teman-teman ingin tahu bagaimana caranya sebenarnya ini sangat mudah cuman ya apa ya kalau bahasa Sundanya mah leklek gitu ya mudah tapi lek-lek gitu oke guys langsung saja disimak ya jangan lupa subscribe ya channel ALD motor official Oke pertama-teman ini dibuka dulu ya Oke seperti ini dalemannya mohon maaf ya ini tangannya Hai habis ngoprek mesin belum belum cuci tangan cuci tangan sih udah tapi belum bersih nggak tahu jorok nih oke guys tes kasih dulu tegungan ini positif ya Hai titip Hai negatif ini sini sini nggak mau nyala nih nih negatif nih nggak mau nyala di sini sini lumayan Hai ini empat-empat lampu LED ya lumayan tapi ini kurang terang ini tiga nih nah tiga juga juga bisa lebih terang dua kan ini seri ya seri ya seri jadi eh pemasangan lampu LED nya eh plus min plus min plus min semua terus plus min plus min terus sampai di sini sini dan kita akan merubahnya menjadi paralel ya arel takkan paralel dua-dua ya biar terang Hai tapi kalau pengen lebih awet tiga-tiga tetap kurang terang kita akan coba sekarang dua-dua aja ya oke guys 22 aja guys hai 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 kelanjut ke sini lagi hai 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 ini matikan hai 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 Kegis jadi kita akan dua-dua ya berarti di sini kita putus jalurnya hai 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 oke 1212 terus lagi di sini hai 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 oke 12 putus lagi di sini 12 terus lagi di sini hai 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 pakai pisau Udah ya nyalakan lagi biar kelihatan hai 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 mayu hati-hati guys penantangannya hai hai Oke sudah terputus Satu Lanjut ini Oke sudah terputus Lanjut ini Selanjutnya Jalur tembakanya Dibikin kelihatan Tiap ujung potongan Tiap ujung potongan Dikerik guys Dikerik you know Dikerik Oke selanjutnya Tiap Potongan yang sudah kita Udah kelihatan tembakanya Ntar lupa Nyalokin Soldernya Nunggu dulu panas Oke jadi kita akan Mempararel jalur-jalurnya Kita dua-dua ya Itu dua Itu dua Itu dua Satu dua Satu dua Satu dua Oke Jadi Si kapasitor Ini atau Elfo ya Kita biarkan saja Kalau Yang ini Kapasitornya Kita buka saja Lanjut Untuk Semua kompeten disini Dibiarkan Karena masih berfungsi Yang resistor Buat nahan juga Cuman ada juga yang dibuka Yang ini Yang ini dibuka Oke yang jalur Dari negatif Negatif disini Melewati resistor ini Juga kapasitor Kapasitor dibuka Resistor dibuka Nah si resistor ini Di Dijamper Dilangsungin ya Oke Gitu saja Oke kita tes Ini sudah Sudah panas Belum Kedernya Ternyata belum Kaudan Oke tiap sembungan yang tembakannya sudah kelihatan Dikasih Tino ya Semuanya Lanjut Kita cari Yang positif Ini Ini juga kita Kita Krik ya Krik ya Krik ya Bahasa Indonesia Krik Kita kupas Kupas Biar kelihatan Si tembaganya Nah ini Buat ke jalur Positif Kan ini Positif Ya Positif Negatif Positif Negatif Nah jadi Yang Yang positifnya ini Nanti ke positif Yang jalurnya Diputus Oke Lanjut Yang Negatifnya Kita Buka saja Dulu Ini Resistor Sama kapasitornya Buang Saja Positif Ini Pakai Tino Aja Di Jam Pres Lanjut Yang mana Sih Bagian Negatifnya Lihat Cep Kelihatannya Ini Matikan Dulu Set Nah Bentar Jadi Yang Negatifnya Yang Ini Ini Kesini Oke Melewati Dioda Ini Oh Bukan Dioda Ini Apa Dioda Nah Jadi Kutub Negatif Ini Kita Lihat Aja Ini Kita Lihat Aja Resistor Ini Resistor Elko Ini Jadi Ini Kutub Negatif Berarti Ini Kutub Negatif Oke Oke Jadi Kita Melihat Resistor Resistor Lagi Elko Ini Bagian Negatif Kita Lihat Nah Jadi Yang Ini Negatif Nya Tadi Jalurnya Disini Ya Jalurnya Disini Kita Kupas Lagi Ya Dibikin Kelihatan Tembaganya Sudah Sudah Dikasih Tino Lagi Tima Tima Nah Positif Negatif Oke Lanjut Kita Ngambil Kabel Kabel Serabut Ya Kita Pake Ini Aja Kita Pake Ini Ambil Satu Satu Ya Ini Buat Ke Negatif Yang Ini Nih 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 Panas Guys Kita Bikin Muter Meringkar Sini Biar Gak Gores Led Sini Ajalah Nih Kan Negatif Tadi Ya Sama Sini Kembali Ke Basel Ok Disini Hati Hati Kita Angkat Sedikit Jangan Terhubung Ya Angkat Sedikit Nanti Dikasih Lem Oke Sepertinya Sudah Kita Tes Dulu Ya Apakah Bisa Menyala Yang Hitam Ke Sini Negatif Terli Ini Positif Kesini Sudah Kurang Gaya Kata Kukulah Nyampaikan Rasa Tapi Angapannya Semuanya Tak Menentu Tidak Oke Oke Cuma Seperti Itu kasih lem tinggal kasih lem tiap serabut kabarnya biar diem tidak kemana-mana tidak koreslet setelah dikasih lem oke dan menyala terang ya penuh yang terang lanjut udah ya pasang tutupnya oke udah seperti ini biris selesai oke selanjutnya kita hapus ini 220 wanya kita ganti 12 w oke disini juga 12 w oke sudah beres sudah selesai jadi kesimpulannya ya begitu ya oke mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan juga mudah-mudahan menginspirasi ya ini saya tinggal ngerjakan dua lagi ya oke teman-teman buat yang belum silahkan di like komen dan juga subscribe biar saya lebih bersemangat lagi membuat tutorial-tutorial eksperimen-eksperimen lainnya ya oke sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh